Kita bante juga yang disini, ayo! Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke, di video kali ini saya akan coba tes settingan full performa teman-teman untuk Poco X3 Pro ya Dan ini juga bisa teman-teman aplikasikan juga ya sama di hape Poco X3 Pro ataupun di hape gaming lainnya Dengan spek tinggi lah minimal ya Oke, disini kita akan coba ya teman-teman Akan saya pakai settingan yang memang kalau menurut saya ini benar-benar menyiksa banget smartphone ya tentunya Nah, kita akan coba lihat disini kalau misalkan settingan ini kita aktifkan bagaimana di performa gamingnya Oke, nah yang pertama disini pastinya saya akan gunakan atau saya akan manfaatkan opsi pengembang Atau opsi developer teman-teman Ya, oke disini kita langsung saja masuk ke opsi developer Tapi disini saya menggunakan aplikasi dari Mi Appa biar langsung ya ke opsi developer disini Biar kita langsung masuk ke opsi developer Nah, ini dia Kemudian kita cari disini teman-teman ya untuk di bagian paling atas dulu ya Disini kita lihat untuk di preferensi dripper grafis Di preferensi dripper grafis disini saya akan coba tes Genshin Impact teman-teman ya Nah, ini dia Ya, menggunakan dripper grafis system teman-teman ya Oke, ini sudah saya ubah Nah, selanjutnya disini kita langsung cari lagi ke bawah teman-teman ya Ke bawah terus Nah, untuk di bagian skala animasi disini saya menggunakan 490 dp Oke, kemudian kita ke bawah lagi disini ada 4x MSAA ini kita aktifkan Kemudian juga disini ada overlay HW atau jadi kita selalu gunakan GPU untuk mengkomposisian layar Nah, disini kita aktifkan juga Kemudian di bawah disini ya Nah, ini kalau misalkan dengan RAM 8GB ini nggak perlu ya Kalau misalkan RAM 6 ataupun 4 ini kita bisa batas saja menjadi 2 ya Kalau 8 nggak perlu seperti itu Nah, ya Nah, ini juga sudah saya bahas ya di video saya sebelumnya terkait settingan buat HP dengan RAM 4GB-an ya Seperti itu Nah, ini sudah kita aktifkan Selanjutnya kita ke bawah lagi disini Sekalian kita aktifkan power monitor ya Kita lihat nanti untuk berapa fps seperti itu Nah, ini sudah cukup settingan yang ada di Apa? Di opsi pengembang Seperti itu teman-teman Nah, disini untuk performa power modenya kita ubah menjadi performa Seperti itu Nah, selanjutnya disini kita langsung ke game turbo Nah, di game turbo disini kita akan setting ya lagi Di settingan tambahannya Seperti itu ya Kita langsung aja masuk ke game turbo nya Nah, disini saya menggunakan fan cooler Kenapa? Karena settingan ini kalau menurut saya akan sangat membebani sekali si smartphone nya Seperti itu Kalau nggak pakai fan cooler seperti ini Aduh, nanti panasnya pasti akan berapa itu teman-teman ya Selanjutnya disini teman-teman kita akan coba lihat ya Tadi kita sudah set ya Untuk Genshin Impact Jadi disini saya akan coba tes Genshin Impact Kemudian juga disini untuk settingan GPU setting Disini saya menggunakan kualitas tertinggi untuk Genshin Impact Kemudian di setelan tambahan disini saya menggunakan ekstrim Untuk di bagian visual yang ditingkatkan Oke, wah ini sudah cukup Eran untuk settingan ya teman-teman ya Nah, kita akan coba langsung saja masuk disini Ke Genshin Impact Ke gamenya Oke, pertama-tama disini kita akan coba lihat terlebih dahulu Untuk suhu si HP nya Nah, 32 derajat disini Adem banget Karena saya menggunakan fan cooler Oke, bagaimana nanti kalau misalkan Sudah masuk ke dalam gamenya teman-teman ya Tapi pasti penasaran ya disini Nah, oke Nah, settingan ini juga semuanya yang tadi saya sudah jelaskan Itu berlaku buat game-game lain Nah, disini saya akan coba tes saja di Genshin Impact Dan tanpa menggunakan record layar Pastinya akan berat banget ya Dari sini juga mudah-mudahan bakal Udah kelihatan ya Udah jelas seperti itu Oke, kita langsung saja disini ya Masuk ke gamenya Wow, 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 wow Ini langsung diserang ya Sebentar kita kabur dulu Kita kabur dulu Kita kabur dulu Kita kabur dulu ya Kita kabur dulu ya Nah Oke, teman-teman Disini Oh, misinya nyerang ya Enggak kayaknya ya Enggak kayaknya ya Oke Yoke lah masih ngejar juga Disini deh Oke Nah, ini dia teman-teman ya Saya sudah masuk ke game Genshin Impact Kita coba lihat disini Ini untuk fps Terdeteksi di 59 fps Luar biasa ini ya Tuh 58-60 fps Ini kita teman-teman bisa lihat Luar biasa ya Nah, ini Ini settingan maksimal Seperti ini Luar biasa sekali Ini untuk settingan grafisnya pun Sudah tertinggi nih teman-teman Wadaw 55-60 fps Poco X3 Pro Ini luar biasa sekali Dengan settingan yang tadi Sudah kita pakai ya Nah, kita coba lihat disini Di power monitor Terdeteksi suhunya Sekitar 50,7 derajat Celcius Luar biasa ya Nah, ini baru main Sudah seberapa nih suhunya Kita coba lihat disini Langsung 39 Gila ya Langsung 39 derajat Tapi ini untuk gamingnya Luar biasa Enak banget Lihat Tuh Wuh, lancar sekali ini ya Ya 57-60 fps mah Ini mah udah oke banget Teman-teman ya Oke Kita langsung aja masuk Atau kita coba lawan tuh ya Yang monster tadi Kita coba battle disini Teman-teman ya Berapa fpsnya nanti ini Jadi dapat Nah, 50 ya Oke Disini Wih Dia ada disini ya Dia nyamperin lagi bro Tunggu-tunggu Kita kasih dulu makan ini Bentar-bentar bos Kasih dulu ya Ini Oke 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 Nah, saatnya kita lawan tuh Si makhluk ini Oke Disini stabil ya Untuk fpsnya di 50-an fps 55 fps Bahkan sampai tadi 60 fps Wah, mana tadi Oke Oke Mantap ? Nah, mungkin Vahkan sampai tadi Wah... Di angin Siwa Tunggu 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 oke mati juga akhirnya kita bante juga yang disini ayo oke mati semua ya ini tambahan disini serang oke lihat efeknya keren mantap oke ini tadi beta segitu sudah menyentuh di power monitor disini power monitor suhunya kita coba lihat power monitor 55 derajat celcius dan untuk fps stabil di 50 fps 55 tuh teman teman ini luar biasa sekali ya untuk genshin impact di poco x3 pro dengan tadi yang sudah saya jelaskan settingan atau settingan tertinggi settingan maksimum untuk memainkan sebuah gaming nah tadi agak nyendet nyendet sedikit itu bukan karena smartphone tapi disini jaringan ya disini lihat pinknya sampai merah tuh tadi nah ini pinknya merah tuh ini 197 ini gak bagus nah ini bagus tuh yang ijo ya kebetulan kayaknya di saya ini jaringan lagi jelek teman teman seperti itu ya jadi jangan nyalahin device nya tapi ini karena bisa juga karena gangguan dari sinyal seperti itu oke ini karena menggunakan fun cooler jadi area sebelah sini gak terlalu terasa panas ya masih wajar saja jadi wajib banget menggunakan fun cooler lihat ini grafisnya luar biasa ya ini di poco x3 pro mantap sekali seperti ini dan settingan tadi saya ulangi sekali lagi itu berlaku untuk game game yang lain ya bisa dicoba saja nanti teman teman jadi disini saya hanya coba tes di genshin impact saja oke ini udah keren banget pokoknya ya mantap mantap ya oke teman teman itu saja mungkin ya di video kali ini terkait settingan maksimum untuk poco x3 pro ya nah disini saya sudah jelaskan tadi dari awal sampai akhir ya jadi kalau misalkan teman teman mau coba bisa di aplikasikan tentunya harus di poco x3 pro atau di hp gaming lainnya ya untuk settingan yang tadi sudah saya jelaskan nah disini tadi baterainya itu di 20% tetapi performanya masih mantap banget gak ada penurunan nah disini sudah di 13% tuh teman teman ya pastinya ke baterainya pun pasti akan lebih boros seperti itu ya oke kita lihat disini suhunya nih berapa sekarang wow 47 derajat celcius ini kurang lebih kita tadi coba tes 15 menitan ya untuk game Genshin Impact disini teman teman di bagian belakang disini 45 derajat sebelah sini 39 ini 45 derajat area sini nih nah 45 derajat area sini nih ya area sini keren seperti itu panas banget teman teman jadi ingat harus menggunakan fun cooler jika teman teman ingin coba menggunakan settingan yang sudah saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir ya seperti itu jadi harus ditonton dari awal sampai akhir juga ya biar nanti gak banyak atau timbul pertanyaan lagi seperti itu ya oke itu saja mungkin teman teman ya di video kali ini terkait tes ini ya settingan atau settingan tertinggi settingan maksimum untuk Poco X3 Pro saat tes gaming oke itu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap keren 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati